Beragam polemik telah merundung dan mengancam keamanan Indonesia. Beberapa di antaranya, pengesahan revisi Undang-Undang KPK, RKUHP oleh anggota DPR RI, menyebabkan ratusan masa dari berbagai elemen turun ke jalan untuk melakukan aksi protes. Sudah pasti, aksi ini adalah kontrol publik untuk mengkritik pasal-pasal karet yang dirancang pemerintah. Terkait adanya kontrol publik yang memanas sepekan terakhir, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Herma Prabayanti, menyatakan hal ini masih bisa diantisipasi dengan menampung aspirasi masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam hal transparansi informasi kepada publik, KI Jati mengingatkan kepada warga akan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam arti warga tidak perlu risau terkait program yang dimiliki badan publik atau pemerintah, karena pemerintah telah menerapkan kerja transparan dan segala informasi sangat mudah diperoleh. Sekarang sudah ada anggota dewan yang baru, anggota dewan yang baru otomatis wajah, memang ada wajah lama, tapi saya rasa masih banyak wajah-wajah baru dan semangat-semangat baru. Optimis Indonesia akan mampu lebih baik dengan adanya masyarakat yang demokratis, kemudian aspirasinya bisa dituangkan baik lewat media sosial ataupun langsung protes keras lewat demonstrasi turun berjalan. Itu adalah kunci bahwa negara kita akan berbenah dan wakil rakyat sudah baru oleh karena itu bisa berbenah. Dengan adanya upaya transparansi sebagai langkah preventif dalam menyikapi aksi demo ini, Herma menyatakan masyarakat masih memiliki harapan besar untuk membangun bangsa tanpa adanya aksi lagi. Dari Surabaya, Maya Ayu melaporkan.